Halo guys, hari ini aku mau update lagi perkembangan aviary aku nih. Nah kemarin setelah aku membuat kolam sederhana dari plastik, ternyata burung-burung di dalam aviary aku tidak mau mandi di dalam kolam itu guys, soalnya kolamnya terlalu dalam. Dan kemarin burung puyuh aku masuk ke dalam kolam plastik itu dan dia tidak bisa menaik ke atas, jadi burung puyuh aku meninggoy di dalam kolam. Dan sekarang aku membuat kolam baru di dalam aviary guys. Nah seperti ini bentuk kolamnya, dan ini aku meminta tolong bapak aku untuk membuat kolamnya. Kali ini aku membuat kolamnya agak dangkal ya guys, biar nanti burung-burung aku bisa mandi di dalamnya. Dan ini pembuatan kolamnya masih belum jadi ya guys, nanti aku update lagi kalau kolamnya sudah 100% jadi ya. Dan ini aku mau melihat aktivitas burung-burung aku yang ada di dalam aviary. Nah disini ada dua jenis burung punai, burung punai tanah dan juga burung punai daun. Nah disini juga ada burung murpater dan juga burung mutergeni guys. Dan dibawah sini juga ada burung diamond dove dan juga burung gemak. Mereka lagi mencari makan dibawah ya guys. Dan dibawah juga ada burung ciblek. Nah ini burung gemak hutan. Ini burungnya lincah banget ya guys. Kalau dideketin pasti mereka pada kabur. Nah kali ini aku mau update lagi anakan burung murpater. Nah ini anakan burung murpater aku yang pertama ya guys. Dia sekarang sudah besar dan aku taruh di dalam aviary. Dan disini ada anakan burung murpater aku yang kedua. Dan ini kira-kira usianya sekitar satu mingguan ya guys. Nah ini anakan burung murpaternya. Untuk anakan burung murpater ini perkembangannya cukup cepat ya guys. Usia satu minggu bulunya udah lebat banget. BTW aku udah pasenin ring kaki untuk burung murpater ini. Tapi udah seminggu ini ring burungnya belum dateng guys. Takutnya nanti pas dateng ringnya udah gak muat. Lanjut aku mau update lagi perkembangan pasangan burung murpater yang kemarin telurnya tidak menetas guys. Nah ini satu telur yang kemarin tidak menetas. Dan ini telurnya kopior ya guys. Dan ini pasangan burung murpater kelihatannya sudah mulai menyusun sarang lagi. Tapi lucunya ini menyusun sarangnya di dalam tempat makannya guys. Padahal disini aku sudah menyiapkan media sarang yang baru untuk mereka bertelur lagi guys. Nah ini untuk berjantan burung puternya sudah mendekat ke sarangnya ya. Kelihatannya dia sedang melihat-lihat sarang barunya. Lah ternyata media sarang yang baru dibawa turun dari sarangnya. Dan ini kelihatannya dia mau membuat sarang di dalam tempat makan guys. Bisa kalian lihat ya ini kedua pasangan burung puter aku lagi menata rumput-rumput untuk membuat sarang. Nah ini dia akan melihatnya. Nah tandanya kalau burung puter itu sudah birahi, bulu sayapnya itu digerak-gerakin guys. Jadi kalian kalau punya burung murpati atau burung puter, kalau sayapnya digerak-gerakin ke bawah kayak gini, tandanya burung kalian sudah mulai birahi guys. Dan dia sudah siap untuk bertelur. Nah jadi sekian dulu update perkembangan aviari dan juga burung-burung aku. Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel youtube aku ya biar aku semangat kontennya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.